Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya dalam video ini saya akan membuat tutorial bagaimana kita bisa install komponen baru yang tidak terlihat di paket standard jika kita melihat standar ini, kita bisa melihat standar dan lainnya terlihat seperti ini tapi bagaimana jika komponen yang kita butuhkan tidak terlihat di tab menu solusi adalah kita perlu install custom paket contohnya seperti ini saya perlu install komponen ini ini adalah tde notebook jika anda bisa melihat bahwa ini adalah paket custom yang tidak terlihat di menu jadi saya akan mencari di paket paket jadi kita mulai dengan paket menu dan klik online paket manager di sini kita akan menunjukkan list paket manager yang terlihat dan kita bisa selek dan installnya jika kita ingin install yang tidak terlihat di sini kita bisa selekkan paket dan install new paket dan kita bisa mencari dari paket file jadi saya akan mencari komponen ini tapi saya akan mencari komponen ini di menu ini dddddd såd ok saya akan mencari di cari ini dan ceknya dan install tidak test ini tidak test oleh developer oke, saya akan coba yes sukses oke, sukses dan saya akan coba restart lagi kemudian ini adalah kompiling setelah kompiling selesai ini akan menunjukkan di menu ini oke, tunggu sebentar oke saya akan coba re-open lazarus IDE dan jika anda bisa melihat di tab komponen anda bisa melihat tab yang menunjukkan tdi ini adalah komponen yang kita lakukan sebelumnya jadi saya akan menunjukkan tdi oke setelah 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 akan menunjukkan saya akan mencoba menunjukkan new page dan kita akan menunjukkan ini 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 kita akan menunjukkan run dan enable project should not write the book i will try enable i am not sure what this so error oh this is need to shine menu hmm you can try this oh ok menu ok to run it compiling price edit the message to the main menu not assign ok i think this is have to link with the menu ok i think this is ok i think this is menu 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 main menu ok and we try to run it ok this is work so i think the component that we install is work ok in this tutorial i just want to show to you that how to install new packet that not available in standard component so for another video i will create another tutorial related to this component that thankyou thankyou very much .